Terdapat info penting bagi guru-guru PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK terkait dengan isu tunjangan sertifikasi. Di mana terdapat isu yang tengah beredar di kalangan guru PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK mengenai guru tidak menerima tunjangan sertifikasi di tahun 2023. Terlebih juga terdapat isu di kalangan guru PAUD hingga SMK mengenai sudah ada regulasi tunjangan sertifikasi guru dihapus. Isu-isu tersebut membuat banyak guru yang bertanya-tanya terkait kebenaran isu tersebut. Perlu diketahui kalau tunjangan profesi guru atau TPG mulai dihapus di tahun 2023 merupakan isu yang tidak benar. Hal itu disebabkan tidak ada rujukan atau regulasi yang menyebutkan kalau tunjangan profesi guru dihapus. Sementara regulasi tentang penghapusan TPG bagi guru tertentu, itu memang ada aturannya. Regulasi tersebut tertuang dalam peraturan Sekjen Kemdikbud No. 6 Tahun 2020, tentang teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru bukan PNS. Di dalam isi regulasi tersebut terdapat pasal 6 ayat 1 mengenai penghapusan TPG bagi kategori guru tertentu. Tunjangan profesi diberikan kepada guru bukan PNS yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi, tulis Sekjen Kemdikbud. Lebih lanjut pada pasal 6 ayat 3 disebutkan bahwa pemberian TPG bagi guru dikecualikan bagi 1. Guru pendidikan agama yang tunjangan profesi guru agama dibayarkan oleh kemenang 2. Guru yang bertugas di Satuan Pendidikan Kerjasama Pada aturan tersebut menyebutkan bahwa sudah tidak boleh lagi guru di Satuan Pendidikan Kerjasama untuk menerima TPG. SPK merupakan satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola dengan berdasarkan kerjasama antar lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau diakui di negaranya atau lembaga pendidikan Indonesia pada jalur formal dan non-formal. Sejak terbitnya regulasi tersebut di tahun 2020, maka guru-guru di SPK sudah tidak bisa lagi menerima tunjangan profesi guru. Dalam hal ini isu mengenai tunjangan profesi guru atau TPG tidaklah benar, sebab dari pihak Kemdikbud sendiri tidak pernah menyebutkan terkait hal tersebut. Bahkan beberapa dari wawancara Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyebutkan akan tetap menjamin pemberian tunjangan sertifikasi kepada guru-guru. Baik bagi guru-guru yang telah sertifikasi maupun yang belum sertifikasi, hal tersebut berangkat dari RU Sisdiknas yang tengah diperjuangkan oleh Kemdikbud Ristek. Namun, menurut Ketua Forum Komunikasi Guru SPK Indonesia, M. Halit Reza, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 DPR, penghapusan tunjangan profesi bagi guru yang bekerja di Sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama melanggar undang-undang. Kebijakan baru Kemendikbud tersebut telah melanggar hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen serta PP No. 41-2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen. Apakah sekolah SPK dan pendidik di dalamnya tidak berada dalam ranah mencerdaskan kehidupan bangsa? Peraturan perundangan-undangan mana yang dilanggar atau tidak dipenuhi oleh SPK dan pendidik di sekolah SPK sehingga tunjangan profesinya dihapuskan? Silahkan tuliskan komentar dan pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh